Direkturat Jenderal Pajak bersama Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melakukan upaya paksa badan terhadap seorang penunggah pajak berkeluarga negaraan Korea berinisial HJH. HJH yang merupakan penanggung pajak PTTM ini kini ditahan di lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Upaya paksa badan atau penyanderaan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat izin penyanderaan yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2015. Kita lakukan paksa badan, ini adalah upaya terakhir. Upaya terakhir setelah kita lakukan upaya penerjaan aktif dan persuasi. Dan setelah kawajif pajak ternyata menunjukkan ikat ini tidak baik, baru kita lakukan penyanderaan. HJH ditangkap di kantornya di kawasan industri Jakarta Utara karena sudah 6 bulan menunggak pajak senilai 2 miliar rupiah. Diharapkan langkah penyanderaan ini bisa memberikan efek jerak bagi para penunggung pajak. Dari Jakarta, Asben Benef TV One mengabarkan.